Malam, malam bersarang di buku buluh, bukan salam sembarang salam, salam bersusun jari sepuluh. Hadirin para penonton, terutama moderator yang kami muliakan, saya tidak bisa menyampaikan penghormatan kepada para ahli-ahli pantun kita malam ini, tetapi sedikit banyaknya saya akan menumpang di dalam kegiatan ini, apalagi setelah pantun menjadi salah satu warisan dunia yang pada tanggal 17 Desember yang lalu telah menjadi satu warisan bukan benda yang disimpan dan dilindungi oleh UNESCO dalam pertumbuhan yang di Yamaika. Jadi ini salah satu momentum kita untuk kembali membangun kesepahaman dalam melestarikan pantun Melayu sebagai salah satu warisan kultural bangsa kita di masa depan. Hadirin penonton yang saya melihatkan, pantun ini kita sampaikan dulu dalam aspek waktu, pantun ini sejak pertengahan abad ke-13 dan ke-14, pantun ini telah menjadi salah satu dendang rakyat. Dia didendangkan, dinyanyikan, atau folk song istilahnya itu, baik di dalam upacara-upacara penduri, upacara-upacara yang bersifat menghimpun masyarakat, dan juga sebagai lagu kerja atau walk song. Jadi pantun ini juga memiliki satu produktivitas di dalam etos kerja, di mana pantun itu menjadi salah satu alat utap yang sangat komunikatif dan kreatif bagi pemantun dan juga pertantunnya. Jadi saya ada mengambil istilahnya. Pertama adalah pepantun, kedua pemantun. Pertantun itu adalah orang yang menerima ketawaran untuk membalas pantun. Pemantun adalah orang yang berpantun, tetapi petantunnya adalah orang yang menerima pantun itu. Jadi ada istilah pemantun dan ada istilah petantun. Ini saya analogikan dari istilah penatar dan petatar. Kalau penatar itu adalah orang yang menatar, petatar itu adalah orang yang ditatar. Jadi ada pemantun dan ada juga petantun. Kemudian dari aspek usul dan asal-usulnya, kita melihat bahwasannya puisi ilisan Melayu ini merupakan salah satu puisi yang hidup dalam masa pramodren. Jadi sebelum modern itu, kita telah menggunakan pantun ini sebagai salah satu dunia kelisanan. Ada tiga aspek di dalam dunia kelisanan ini. Pertama adalah aspek ingatan. Dua adalah aspek pengulangan. Bakat dapap patah lancar kaji karena diulang, bagus jalan karena ditempuh. Yang ketiga adalah penyajian. Jadi aspek asal-usul pantun itu pertama adalah pengingatan, kedua adalah pengulangan, dan ketiga adalah penyajian. Jadi setiap yang kita simpan di dalam memorial manusia ini, itu akan kita ulang-ulang kembali, lalu kita hafal, lalu kita rekam, lalu kita sajikan kepada publik pendengar. Kemudian aspek sifatnya. Apa sifat pantun itu? Sifat pantun melalui itu adalah bersifat profan. Artinya hiburan. Lebih banyak dominan hiburan atau sekulernya daripada sakralnya. Jadi pantun-pantun itu lebih banyak hiburannya, yang sifatnya itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang bebas. Bahasa-bahasa yang dikutip dari masa lingkungannya. Sebagai penghuni alam, orang-orang itu sangat suka dengan pantun-pantun ini untuk menyampaikan ide-ide pemikirannya, hasrat keinginannya, dan juga tujuan-tujuannya kepada orang lain. Misalnya kalau seorang ayah ingin mengajarkan anak-anaknya sebuah pantun tentang masa depan, maka dia pertama kali menggunakan aspek sampiran yang tidak ada satu dan dua kalimat itu, kemudian isi oleh tiga dan empat adalah kalimat isi. Misalnya begini, apa tanda pohon penyengat? Ia bersarang di ujung dahan. Nah di sini seorang ayah telah mengajarkan suatu habitat alam itu, bagaimana seekor penyengat itu dia sering bersarang di ujung dahan. Bukan dia di batang dahan, tapi di ujung dahan. Jadi ini juga mengajarkan kepada anak itu supaya dia cerdik dan hati-hati untuk mengamati tentang magasatwa di hutan itu. Lalu barulah masuk kepada isinya. Apa tanda orang pengingat? Bijak meramal masa depan. Nah di sini baru dia masukkannya suatu kebijakan-kebijakan itu, orang lain itu haruslah memiliki suatu masa depan, suatu perencanaan, suatu visioner, suatu gambaran atau impian-impian yang akan kita wujudkan. Kemudian pantun itu juga adalah umumnya tidak terikat kepada pantang dan larang. Jadi pantun itu memang bebas. Bebas dalam kata kita adalah tanggung jawabnya ada. Jadi bukan pantang larangnya tidak terlalu banyak. Karena memang pantun itu digunakan untuk komunikasi di dalam masyarakat yang dikuasa oleh dunia lisan ini tadi. Bagaimana seorang ibu menasihkan anaknya, bagaimana seorang nenek menasihkan cucunya, bagaimana seorang muda-mudi menyampaikan hasral hatinya. Maka tepatlah apa kata Pujang Amir Hamzah yang mengatakan bahwasannya pantun itu adalah suling hati anak Melayu yang disampaikan dengan melalui lafal, lalu diterima oleh audio dengan pendengaran, lalu dinikmati di dalam hati. Jadi jelas di sini aspek pantun itu dari si pantun adalah dia tidak terikat kepada pantang larang, kemudian si pantun itu selaras dengan perkembangan budaya. Makanya pantun kita itu sampai saat ini juga tetap menjadi salah satu pengucapan eksperksi. Bukan saja pada masa pramodren, juga pada masa modern sekarang ini dan juga di dalam masyarakat yang pasamodren ini. Kemudian pantun juga dari aspek si pantun adalah membujuk, dia membujuk kita. Membujuk. Kemudian menyindir. Kemudian mendidik juga. bagaimana misalnya Ang Tuah, Budak-Budak Raja Melaka, jika tidak, jangan dicuri merah kita buntang mata. Di sini dia menggunakan juga pantun sebagai salah satu mengajak orang untuk hati-hati menghadapi kewaspadaan di dalam masa Melayu itu. Kemudian aspek kelisanannya. Jadi jelas bagi kita semua yang mendengar ini pun kita sudah tahu ini. Bahwasannya pantun itu adalah aspek kelisanan. Dia adalah konsumsi bersama. Dia adalah nilai berkampung. Bukan nilai bercerai. Pantun itu adalah nilai berkampung, bukan nilai bercerai. Bukti kata pantun juga, hari ini merendang jagung, hari esok merendang serai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Jadi di sini tekanan pada pantun adalah nilai berkampung tadi, bukan nilai bercerai. Mengapa? Karena pantun itu harus menggunakan komunikasi tata muka, hubungan kontak. Visual, dan juga hubungan kontak yang sifatnya itu adalah tata muka. Jadi bukan keakuran. Bukan keakuan yang dipenting dalam pantun, tetapi adalah keakuran. Bukan keindividu, tetapi adalah kebersamaan. Makanya sering dalam pantun kita perhatikan, saya baca di semua pantun itu, bagaimana mengatakan kami dia. Kekitaan itu yang lebih kuat di dalam pantun. Di filosofis pantun mulai itu ada kekitaan itu. Kebersamaan tadi itu. Itu salah satu saya perhatikan di dalam filosofis pantun kita itu adalah kebersamaan tadi itu. Kekitaan. hari ini merendang jagung, hari esok merendang serai, hari ini kita berkampung, hari esok kita bercerai. Kedua, kemudian ada aset pantun dari strukturnya. Ada sampiran, ada isi. Daya tarik pantun itu mengapa dia tetap menjadi satu ingatan bagi pemakaiannya, penggunanya itu. Karena dia memiliki ada sampirannya terdiri atas satu, dua kalimat pertama itu adalah sampiran. Yang sifatnya kita ambil dari alam ini. Lebih banyak alam ini menjadi salah satu sampirannya. Dari bunga-bunga, dari hewan, dari gunung, dari air sungai, dari selat dan laut. karena dunia eskotik Malayu itu adalah dunia laut, makanya lebih banyak kita menggunakan sampiran-sampiran tentang laut, sampiran tentang ladang dan sawah, dan juga sampiran-sampiran tentang alam lingkungan ini. Kemudian, isinya terdiri atas dua kalimat juga. Kalimat ketiga dan keempat. Setiap kalimat itu terdiri atas empat kalimat. Jadi kalau katakanlah ada empat kalimat tadi, gabungan antara sampiran dan isi, maka dapatlah enam belas kata itu. Enam belas kata itulah yang menjadi salah satu rumus kita yang kita simpan dalam memori kita ini. Jadi orang-orang dulu itu memang bijak benar bagaimana dia mengkalkulasikan sejumlah bahasa itu di dalam rumus-rumus bahasa yang bisa disimpan di dalam medan broka ini. Ini ada medan broka kita ini. Medan ingatan kita itu di situasi bahasa terjadi. untuk menggunakan pola-pola ingatan itu lagi dengan adanya rumus-rumus. Rumus-rumus itu biasanya ada bentuk sejajar tadi. Misalnya kalau kita lihat, apa katanya? Kalau pulang-dulanglah puan injak-injak batang jerami katanya. Kalau pulang, pulanglah tuan. jangan lupakan doa kami. Di sini ada pengulangan. Kalau dulang, dulanglah tuan. Jadi pengulangan itu di tengah kata itu. Injak-injak batang jerami. Kalimat kedua itu pengulangan itu dia di awal kalimat. Injak-injak. Baru yang ketiganya kalau pulang, pulanglah tuan. Pulang-pulang katanya itu di tengah lagi. Jangan lupakan doa kami. Jadi di sinilah terjadinya suatu proses pengulangan itu tadi untuk menekankan intensitas kalimat ini di dalam bahasa lisan. Jadi saya perhatikan mengapa banyak pengulangan-pengulangan terjadi dalam bahasa lisan. Ya karena seperti kita mengetok pintu, tak cukup sekali kalau kita mengetok pintu pulang datang ke rumah kita. Kita tertetok empat-empat kali. Jadi orang-orang itu dulu kan punya rumah tangga yang itu punya tangga ada pintunya. Jadi ketuanya itu harus pulang-ulang dia. kenal dia menggunakan tentang aspek daripada sikap dia langsung. Bandingkan dengan bahasa tulis. Kalau bahasa tulis itu menjadi bertetele kalau kita ulang-ulang. Inilah salah satu beda bahasa lisan itu dengan bahasa-bahasa tulis. Bahasa lisan banyak menggunakan pengulangan. Ada di awal kalimat, ada di tengah kalimat, ada di ayat kalimat. Itulah salah satu rumus pantun sehingga membuat pantun itu menjadi terkam di dalam dunia kita. Nah, kemudian budaya pantun itu adalah budaya penyimpanan daya ingatan. Pola menganyam seperti orang mengikat atap. Pola menganyam seperti orang menganyam tikar. Maka dari setiap kata itu boleh ditambil lagi. Misalnya begini ya. Kalau ada sebuah pantun, keduduk lumpang paku berapa lebarat pandan bengkuang. Kalau lulus menumpang aku, berapa lebarat badan sebatang. Itu pantun pertama. Lalu si petantun tadi yang akan membalas pantun itu dia akan mengambil kalimat kedua dari berapa lebarat pandan bengkuang diambilnya lalu diambil kata-kata. Jadi terjadi urayan-urayannya. Terjadilah suatu jalinan. Jadi inilah proses bahasa dalam bahasa pantun itu tidak jalan terus dia. Ada semacam teori bahasa mengatakan ada given and new. Given and new itu artinya given kita beri sebuah kata lalu kita ciptakan kata baru. Maka terjadi proses. Given itu adalah yang disambil oleh pemantun lalu new itu tadi akan dibalas oleh pihak si Bapak Pembalas atau Petantun tadi. Hadirin yang saya muliakan kemudian aspek filosofis pantun juga saya perhatikan itu ini banyak merespon situasional ya. Pantun yang si pantu adalah penguat situasional. Ya mungkin dalam hidup kita ini dalam agama bercinta berkeluarga ya kan juga bisa kita lihat di dalam aspeknya itu adalah merespon menasihati dan juga misalnya bertekat-teki yang sekarang ini sudah jangan kita jumpai di dalam dunia kanak-kanak kita ini. Kemudian barulah kita masuk dari aspek ujaran. Ujaran itu adalah kelisanan. Ada kelisanan primer ada kelisanan sekunder. Yang dimaksud dengan kelisanan primer ini adalah bentuk ujaran. bentuk ucapan yang langsung dilontarkan oleh si pemantun itu. Sedangkan kelisanan sekunder itu adalah melalui telepon, melalui televisi, radio, atau melalui katakanlah semacam zoom yang kita gunakan ini, ini juga merupakan satu kelisanan sekunder yang dikisahkan oleh pendokat tadi. bentuk yang dihapal. Pantunnya adalah bentuk yang dihapal. Menjelas. Mengapa generasi sekarang ini tidak hapal pantun dibalikan dengan generasi kita yang katakanlah sampai tahun 80-an itu masih tangkas pihak Wai berpantun karena dengan kedatangan dunia-dunia teknologi ini tadi, sebagian ingatan kita itu kita pindahkan kepada daya teknologi ingatan, yaitu rekaman rekaman tab recorder misalnya. Jadi dari satu pihak kita bisa membagi kemampuan daya ingat itu kita simpan ke rekaman kita. Apakah ke WA kita, apakah kepada tab recorder kita, tetapi ada suatu kehilangan di sini. Ada suatu proses kehilangan wacana kultural. Kita tidak mampu lagi berpantun secara spontan. Sebagian itu telah kita simpan dalam kaset. Tidak lagi di dalam otak kita ini. Jadi ada semacam kehilangan dan ada juga semacam keuntungan. Inilah proses yang terjadi. Pertama yang saya perhatikan itu mengapa generasi sumber ini sangat sulit untuk menghapal atau mengingat pantun dari ini. Yang kedua juga karena persoalan konvensi bahasa dan budaya kita. Karena seorang guru SMA menyamperin pantun di depan siswanya di medan ini mengatakan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Anak-anak SMA itu akan protes dia. mengapa harus menumpang mandi. Kenapa tidak kita punya kamar mandi sendiri. Apa itu ladang? Dia tidak tahu ladang. Apa itu sumur? Dia tidak tahu sumur lagi. Akhirnya terjadi kehilangan-kehilangan kultur kosa kata kita itu sendiri. Jadi kata sumur dengan ladang itu hanya muncul di dalam vakubuleri kosa kata Melayu. Tetapi tidak muncul di kota-kota besar. Maka dari aspek bahasa juga terjadilah kesenjangan antar generasi muda untuk menggulati pantun ini. Kemudian dari aspek budaya juga. Budaya lisan kita tadi yang menyimpan sekarang menjadi budaya rekaman. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kalau kita mengadili undangan pesa perkawinan itu kita telah mencatat nama kita di buku tamu itu lalu buku tamu itu kemana piginya setelah selesai pesta? Dibuang saja kan? Begitu anak kita yang kedua mau pesta lagi yang ketiga kita kembali lagi mencari kata-kata itu. Jadi budaya yang menyimpan kita itu hilang di dalam proses dunia pasal modern ini. Kita tidak lagi menyimpan. Kita banyak membuang. inilah salah satu kerugian kultural dalam masa modern ini. Budaya menyimpan kita telah semakin hilang. Jadi ini juga salah satu tragedi manusia modern. Jadi dengan pantun yang telah digerasi oleh para cindikawan malam ini, para tokoh-tokoh masyarakat, ya kaum celipan ini, saya dengan sangat apresiatif betul-betul saluran terutama kepada Pak Umarjen yang telah juga menggerasi acara ini, termasuk juga sahabat saya, penyel simpanan dari rumah hitam ini yang saya jumpai di Malaysia dulu di Melaka ini, tapi hari ini kita jumpa di dalam dialog pantun ini. Jadi pendengar yang Budiman, sedikit lagi saya sampaikan dari aspek bunyi. Pantun itu didominasi oleh aspek bunyi. Atau sound dominates work diujarkan, didengarkan. Jadi pantun itu harus didengarkan. Jadi seorang pemantun itu harus melirifis sepasang kuping yang baik dia. Agar dia mampu memilih memilah kata-kata yang merdu. Sehingga mudah juga dinikmati oleh pendengarnya. Jadi seorang pemantun yang piau itu adalah harus memilih sepasang telinga yang baik. Agar mampu dia mendengarnya. Jadi dengarkan, diujarkan dia. Bukan dituliskan. Jadi komunisi pantun itu adalah oral dan aural. Oral, lisan dan aural adalah pendengaran. Lisan dan dengar. Jadi ada lisan yang di ucapkan tadi dengan pendengaran. Kemudian juga face to face tata muka. di sini yang sudah sulit kita lakukan. Apalagi dalam persoalan-persoalan budaya kita sekarang ini yang mengalami kekalutan di dalam wabah-wabah pandemi ini. Face to face tata muka ini sekarang itu menjadi satu jarak sosial yang agak jauh. Jadi terpaksalah kita menggunakan komunikasi yang kedua tadi adalah melalui video call atau televisi atau melalui tatap muka yang punya jarak tertentu. Nah maka sebagai penutup saya di dalam mengkaji pantun ini sekarang saya sedang membuat kamus pantun ini Pak ya. Makanya pantun-pantun yang Bapak saminta itu akan saya rekam juga akan menjadi salah satu kamus pantun. saya awali dengan huruf abjat saja kalau dia menggunakan A maka itu kita gunakan dulu di dalam bentuk-bentuknya ketidaknya saya telah menemukan filosofi pantun kita ini kita banyak menggunakan apa sebut dengan teori probabilitas teori kemungkinan saya kutip dari teori seorang pakar linguistik ya maka dia mengatakan bahwasannya selalu kita itu mengesampingkan kekuatan kita karena ada kekuatan lain yang dibuat kita itu adalah perlindungan kuasa makanya pantun-pantun itu sedang saya gumpulan itu banyak menggunakan kata kalau kalau padi katakan padi kita jangan saya tertampi-tampi kalau jadi katakan jadi jangan saya tertantin nanti di sini menggunakan kata kalau itu menyampaikan satu aspek kemungkinan itu bisa jadi bisa tak jadi jadi ada semacam ketidakpastian memang hidup ini tidak pasti sebenarnya hidupnya tidak pasti banyak pilihan yang membuat kita itu selalu melihat kecendungan kalau-kalau ini tapi ada kalau itu yang meyakinkan kita bahwasannya hukum kemungkinan itu kuat optimisnya ada juga kalau kalau roboh kota Melaka papan Jawa saya dirikan kalau begitu sudah dikata badan dan Jawa menanggungkan nah di sini konsekuensinya kalau itu adalah salah satu sumpah dari Sultan Fatah ini kepada Sultan Melaka ketika Portugis menyerangnya pada abad ke-13 itu dia menyampaikan kata ini jadi kata kalau itu juga bisa menimbulkan satu aspek optimisme kemudian lagi ada kalau itu memang benar-benar satu angan-angan saja misalnya kalau masak pisang setandan mari disimpan di atas parah kalau ada tuah di badan kacaku genggam jadi permata wah ini terlalu apa ya terlalu bombasi sekali ini ya artinya bermula itu melamun lambung ini terlalu banyak apanya angan-angannya jadi kalau tidak kena kunci manalah pintu dapat dibuka kalau tidak kena selaturahmi manalah kita berturut sapa nah ini kalau itu adalah menyatakan ada suatu penentu yang mahabijak itu adalah orang-orang kawasa dia yang menentukan kita bagaimana selaturahmi itu juga bisa mendekatkan salah satu keinggiman bernegara bermasyarak dan berbangsa ini dan terus saya tutup dengan kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umurnya yang panjang kita berjumpa lagi nah disini sebenarnya kata kal itu adalah ungan kata kecemasan mudah ya kalau ada sumur di ladang jarang itu pak ya sumur di ladang itu jarang itu jarang kita temukan sumur di ladang begitulah pilihan-pilihan kata para punjang ada umur yang panjang jadi memiliki kaitan dengan kalimat yang ketiga itu kalau ada umur yang panjang jadi kaitan antara sumur di ladang dengan umur yang panjang itu memang menyatu artinya apa kalau ada umur yang panjang kalau ada umur panjang itu berkaitan dengan kalau ada sumur di ladang jarang ada sumur di ladang dan jarang juga orang yang umurnya panjang sampai 100 tahun gak ada itu atau begini maksudnya itu jarang kita menemukan lagi teman-teman kita yang ada di SD dulu di SMP jumpa lagi sekarang jarang itu makanya sering kita kata yang lain kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu lagi nah disinilah di SMP itu Allah Allah yang kuasa itu lah yang memang ada ya sumur di ladang itu boleh kita menumpang mandi inilah yang disebut dengan salah satu konsep Insya Allah di dalam pantun itu Insya Allah dalam pantun itu sudah masuk di sini dan ini jelas bagaimanapun Melayu dengan Islam itu adalah ibarat mata uang yang sama-sama menyatu masuk Melayu juga dikatakan masuk Islam dia nah saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk membuka Bukadimah diskusi kita malam ini dan mungkin nanti saya hanya sebagai pemantau sebagai penonton juga di sini untuk merekam apa-apa yang menarik di dalam diskusi ini sekian saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih